Pada tanggal 29 Oktober 2019, Umar Stasi Santo Yosef Espen, Paroki 1 Stefanus Malinau bersama TNI mengadakan syukuran atas terselenggaranya program TMDD, Tentara Menunggal Membangun Desa yang ke-106. Kapten Infantri Deddy Haryanto yang bertugas sebagai Perwira Seksi Teritorial Kodim 0910 Malinau mengatakan dalam sambutannya, komitmen TNI adalah membangun bersama masyarakat. Apa yang TNI lakukan, semuanya itu untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu wujud untuk melaksanakan komitmen itu, yaitu membantu umat membangun pagar gereja di Stasi Santo Yosef Espen yang berukuran tinggi 2 meter dan panjang pagar 167 meter. Dalam sambutan Pastor Paroki Santo Stefanus Malinau yang diwakil oleh Ketua DPP, Bapak Petrus Edang, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan TMDD yang sudah membantu umat di Stasi Respen, sehingga kegiatan ini bisa terselesaikan dengan baik. Di tempat terpisah, salah satu personel TNI Bapak Sugiyono mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh TMDD sebenarnya memiliki sasaran utama di daerah Longbisa. Kegiatan pembangunan pagar di gereja Stasi Respen merupakan sasaran tambahan mereka. Beliau mengimbang, sekiranya dalam kegiatan TMDD berikutnya, masyarakat dapat mengajukan permintaan ke TNI, dan dengan senang hati, TNI akan membantu umat dan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kerjasama antara TNI dan umat di Stasi Respen ini, diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan umat katolik, serta semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mewujudkan ketahanan nasional. TMDD juga bertujuan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesehatan lingkungan, serta memantapkan kerukunan antara umat beragama dalam rangka mencegah terjadinya konflik sara, radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Akhir dari syukuran ini, umat katolik Stasi Respen mengadakan santap kasih bersama, dengan harapan bisa semakin terjalin kekeluargaan, antara umat katolik bersama TNI. Tidak senang! Terima kasih telah menonton!